Kalau sewa mobil dari Grab, terus kita punya mobil sendiri, bisa dipakai enggak mobil kita ya Bang? Apa tidak terikat dengan mobil yang pertama, bales pakai VT? Ya kalau punya mobil sendiri ya bebas Bang, mau dipakai enggak itu terserah Bang Tapi mungkin pertanyaan gini ya, doktor Grab pakai aplikasi sewa rental mobil Ya, rental mobil di Grab, nah kita punya mobil sendiri, mau pakai mobil sendiri Nah kalau mau pakai mobil sendiri, itu mobil yang SR sahabat rental harus dibalikin dulu Harus dibalikin Karena kalau mobil SR enggak dibalikin, itu kan biaya sewa jalan terus Bang Mobil dipakai atau enggak, biaya sewa jalan terus Ibaratnya langsung aja, kalau 165 per hari, langsung saja kalikan 30 hari Nah itu biaya sewa sahabat rental Lebih tinggi dari angsuran mobil Nah dibalikin aja mobilnya, kalau memang sudah punya mobil berarti memang sudah ada rezeki lebih ya Nah untuk aplikasinya, aplikasi bisa digunakan dengan menggunakan kita mobil sendiri Aplikasi dilanjut dengan menggunakan mobil kita sendiri Itu bisa lanjut itu, enggak masalah itu Yang penting mobil yang sahabat rental dibalikin Kalau enggak dibalikin, aplikasi kan nagih terus Tiap hari nagih terus, 165 ribu per hari kalau kalikan sigra ya 165 per hari kalikan 30 Kalau belum dibalikin, akan nagih terus Mobil dipakai atau enggak, tetap bayar Mobil dipakai atau enggak, tetap bayar Nah yang penting dibalikin aja kalau memang sudah ada rezeki punya mobil sendiri Terus nanti kita narik untuk aplikasi sendiri, mobil sendiri Gitu ya bang Oke, terima kasih komennya Yang pada onbit semoga pada gacor Yang pada gacor semoga menjadi berkah Amin Tetap semangat abang-abang Kondisi memang ekonomi lagi enggak stabil Tetap semangat onbitnya semoga menjadi berkah Amin Terima kasih